Ada tiga kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika membaca surah Al-Fatiha. Tiga kesalahan ini sangat prinsip karena terjadi di surah Al-Fatiha yang merupakan rukun sholat. Dimana jika tidak lengkap rukun sholat kita, maka sholat kita pun tidak sah. Apa saja tiga kesalahan itu? Kesalahan pertama memanjangkan dal di kata na'budu. Sehingga dibaca na'budu. Ini merupakan kesalahan yang sangat prinsip karena telah menambahkan huruf wawudis setelah huruf dal di kata na'budu. Jadi membaca na'budu adalah kesalahan. Yang benar insyaAllah na'budu. Na'budu tanpa dipanjangkan. Jadi yang benar insyaAllah dibaca. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kesalahan kedua. Membaca huruf sod dengan membulatkan bibir. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mengubah huruf sod dari huruf aslinya. Sering kita lihat orang mengucapkan. Ihdi nasiratul mustaqim. Ini tidak seharusnya terjadi. Yang tepat insyaAllah. Ihdi nasiratul mustaqim. Mengucapkan sod tanpa membulatkan bibir. Yang tepat insyaAllah. Ihdi nasiratul mustaqim. Kesalahan ketiga. Mengucapkan huruf lam bertasdid di kata al-dhalin dengan ditahan lama. Contoh yang salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Seharusnya mengucapkan huruf lam tanpa ditahan lama. Cukup di-double saja huruf lam tersebut. Yang menarik insyaAllah. Demikian tiga kesalahan yang sering terjadi. Tengah-tengah masyarakat kita ketika membaca surah al-fatihah. Tengah-tengah. Terima kasih.